Kepala Otoritas IKN, kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN disertai ucapan terima kasih atas pengaktian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR, Pak Basuki, sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamenan TR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimbaraya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Saya kira itu pengantar dari saya, saya persilahkan kepada Pak Menteri PUPR untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin Sasnek dan Pak Wakil Menteri ATR, setelahkan sekalian jurnalis yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Amin Sasnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT, Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Sasnek, bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala Definitif, sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala Definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini, kami berdua ditugas untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design atau pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Pertama itu, jadi fokusnya yang terperlaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi, kenapa beliau ditugas sebagai Wakil Kepala, Wakil Kepala UKN, karena ini menyangkut status tanah. Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengembangkan tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN ini. Yang kedua, juga sesuai dengan perpres UKN, mempersiapkan embryo dari Pemjasus UKN. Karena nanti begitu perpres di, apa, di tanda tangan oleh Pak Bapak Bersiden tentang UKN, maka akan ada in view Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus. Dan memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan, tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan atau Task Force bersama dengan Kemendaji. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Pak Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan, atau diharapkan oleh Pak Bapak Presiden dan pemerintah ini bisa dapatkan membuat berdua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk persiapannya seperti apa, Pak? Pak, kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80 persen pembangunan PES 1 maupun PES 2. Nanti Pak Presiden mau ke UKN, minatnya juga di-camping lagi, tapi sudah di rumah depan menteri. Pembangunan ini sudah siap. Itu yang dari APBN. Yang masih perlu dipercepat adalah investasi tadi. semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah, kami tugasnya khusus percepatan tadi. Pak, dengan jurnalnya OIKI dan Wakil ini, bagaimana artinya Pak Presiden bisa lebih berjaya dengan pemerintah yang terhadap para dan Wakil ini? Saya kira kalau tugas PLT itu sama dengan OIKI yang kemarin, saya bisa menjelaskan itu. Pak, terkait pembebasan lahan, kan kemarin masih ada banyak lahan yang berlain, termasuk wajah yang berkenal. Ya, tadi arah Pak Presiden tentang 2086 hektare lahan, itu sebenarnya sudah ada, apa namanya, sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Oke, tapi itu harus kita laksanakan segera. Arahnya Pak Presiden, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ, pembangunan oke, kalau enggak, IKN yang akan ngalah. Belum tentu, tergantung nanti penyelesaiannya. Belum tentu, Pak. Kalau PDSK mereka terima, ya sudah tetap kita berikan pada warga. Tapi kalau masih belum bisa, ya kita IKN yang mengalekan. Tapi kepentingan warga harus diutamakan. Oke, gitu. Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara, tapi juga ada penyelesaian, misalnya membutuh rumah, butuh jalan, butuh sekolah, masalah. Oke, tapi kepentingan warga diutamakan. Oke, Pak, untuk proses. Enggak, itu lain lagi. Kalau untuk 17 saat keputusan, saya kira Pak Mas Adana juga mempunyai senario simulasinya, besok akan kita lakukan. Assalamualaikum.